Jalan utama yang terendam banjir diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Yosudarso yang menghubungkan Pelabuhan Batu Ampar dan Bandar Hang Nadim. Pemko Batam dan petugas kepolisian yang berjaga mengarahkan mobil yang melintas agar tidak terjebak dalam banjir. Asisten Pemko Batam Yosfa Hendri terjun langsung melihat lokasi dan mengarahkan kendaraan yang melintas. Ini dari Balak-Balam ini, jadi mungkin karena tidak tertampung oleh tidur hujan, makanya melubah ke sini. Mementara waktu kita buka pembatas jalan ini supaya airnya bisa mengalir. Semoga ini akan segera terletak. Dan tim yang turun ini dari mana? Ini tim turun dari Pemko Batam, dari Satuan Pemko Batam, dari Satuan Polisi Pamungkaja, kemudian nanti pengaturan lalu lintas dari Toresta Barelam. Wali Kota Batam Muhammad Rudi turun langsung ke lokasi di Jalan Protokol Yusudarso. Ia menyatakan akan melibarkan trenase di dua jalan utama yang banjir. Yang kedua ini banjir ini, banjir di Jalan Utama. Ada tiga titik, satu sini, kedua disimpang arah ke airport itu, tidak kedua. Tidak kedua, yang ketiga di Mokok Punggur itu ya. Ini Jalan Utama. Karena kita cek memang lupanya volume airnya melebihi daripada kapasitas berenasnya sendiri. Meskipun tak sumbat pun karena volume begitu besar tidak mampu lagi. Maka benar-benar besok, hari Senin akan saya rapatkan. Agar bisa tahun ini juga dibuka ini. Rudi optimis apabila trenase dilebarkan, maka air tidak akan meluap ke jalan lagi. Sedangkan untuk langkah sementara, ia menginstruksikan pihak kesempatan setempat. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Satpol PP dan Ditpam bersama-sama masyarakat membersihkan trenase agar tidak menyumbat jalan air. Dari Batamu Hamzani, AINews melaporkan.